Shalom, salam jumpa kembali dalam pelita kehidupan. Apa kabar semua saudara kudam Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, iya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi di dalam cinta pasti ada teguran. Kalau kita mengasihi pasti kita akan menegur. Tujuannya apa? Untuk kebaikan orang yang ditegur. Sebab waktu kita mengasihi kita ingin orang itu menjadi jauh lebih baik. Tuhan mengendaki agar kita hidup kita menjadi jauh lebih baik. Kita hidup dalam pertobatan, meninggalkan semua jalan kita yang jahat. Pikiran-pikiran yang tidak benar. Tuhan mengendaki agar kita sehat, jasmani dan rohani. Dia mengendaki agar kita menempuh jalan-jalan yang benar dengan Tuhan. Agar kita melihat kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Barang siapa yang kukasihi pasti dia akan ditemukan. Oleh sebab itu relakan hati kita. Jadi jangan keraskan hati. Sebab kekerasan itu dimulai dari hati. Karena hati itu pusat sentral kehidupan. Waktu kita bisa menjaga hati kita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi biarkan hati kita dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Sehingga hati kita dilembutkan. Agar kita berubah. Kita tinggalkan semua jalan yang jahat. Dan kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sebab di dalam ketahatan ada berkat. Dan di dalam perintah ada janji. Mari Tuhan mengendaki agar hidup kita diberkati. Dan jangan pernah putus asa ketika Tuhan mengajar kita, mendidik kita di dalam kebenarannya. Sebab untuk kita bertobat, kita akan melihat pemulihan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. God bless you all. 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 Terima kasih.